Oke, halo adik semua. Apa kabar? Jumpa lagi dengan abang. Nah, hari ini kita akan belajar algo yang ke-10. Topik kita hari ini adalah array. Nah, apa itu array? Array itu adalah sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi, saya ulangi. Sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi, contohnya kalau dia, contoh disini, nama. Ini nama kan? Maka semua berarti isinya adalah nama. Ada Susi, ada Andi, ada Tina, ada Ali. Nah, ini berarti dikategorikan tipe datanya semua disini adalah string. Ya kan? Tipe data disini adalah string. Nah, kalau dia tadi contohnya 1, 5, 6, 7. Maka ini satu tipe data, ini adalah, tipe datanya adalah angka atau numeric atau integer atau numeric namanya. Oke? Nah, elemen-elemen array itu biasanya ada nama array-nya, nama variable array-nya. Kemudian ada datanya. Kemudian ada namanya index. Nah, apa itu index? Nah, tadi katanya nama variable array. Nah, disini nama ini adalah nama variable array-nya. Kemudian data itu yang mana? Data. Data itu yang mana? Susi, Andi, Tina, Ali itu adalah data. Index urutannya berarti ini. Contohnya Susi urutan pertama. Andi urutan yang kedua. Tina adalah urutan yang ketiga. Ali adalah urutan yang ke... Empat. Inilah yang dikatakan namanya in index. Oke. Jadi bisa tahu ya. Jadi array itu ada namanya, ada datanya, dan ada index. Nggak boleh digabung angka sama string. Kalau dia string, maka semua datanya harus string. Kalau dia numeric atau angka, maka semua datanya harus angka. Nah, perintah. Apa aja perintah untuk membuat array? Katanya disini adalah, yang pertama itu adalah deklarasikan variable array. Jadi dengan kata dim, nama variable array-nya, kemudian jumlah datanya. Andi itu adalah jumlah datanya. Contohnya tadi kan ada empat. Nama array-nya adalah nama. Nah, maka disini kita buat contoh adalah, dim. Oke. Sorry ya, saya nggak pakai mouse disini, jadi agak sedikit. Oke. Kemudian tadi nama variable-nya adalah, disini nama. Kemudian, jumlahnya tadi adalah, 5. Oke. Untuk mengisi datanya, tadi kan datanya kita ada 5 ya. Eh, sorry. Ada, ini kita ganti, sorry. Sebentar. Oke. Oke, makanya kita buat disini tadi, dim. Oke, nama array-nya tadi adalah? nama, dalam kurung isinya adalah, 5. Kemudian, mengisi datanya tadi, nama variable array-nya, kemudian index-nya. Tadi nama variable array-nya adalah, nama. Oke, kemudian disini, index yang pertama, 1. Sama dengan isinya apa? Oke, tadi ada si, siapa itu? Susi. Maka disini. Nah, kalau dia ini kan string, jangan lupa. Disini juga nama variable-nya harus pakai, simbol, dollar. Oke. Nah, begitu semua. Untuk yang sampai ke, 4. Untuk menampilkannya juga sama. Yang ketiga ini, menampilkan atau mencetak. Maka, kita buat disini print. Nama variable-nya. Nama, string. Kemudian, index-nya. Mau index-nya yang keberapa? Mau kita cetak atau kita tampilkan. Contohnya yang pertama. Kalau mau sampai 4 atau 5, ya urutkan semua disini. Oke. Nah, kita ini ada contoh nih. Buatlah kode program dengan array untuk menampilkan data berikut. Jadi, nilainya ada 90, ada 85, 76, 575. Ada mkul, bin, algoppn. Nah, gimana caranya? Oke, kita buat yang pertama. Nilai. Nah, katanya sini pakai CLS, dim, nilai, 5. Kenapa 5? Tadi isinya disini adalah 5. Oke, nama array-nya adalah nilai. Isinya adalah 90, 85, 75, 75. Jumlahnya ini adalah sebanyak 5. Oke, disini dim, nilai, dalam kurung 5. Kemudian, kita isi. Jadi, yang pertama ini adalah untuk mendeklarasikan. Kemudian, dari sini adalah untuk mengisi si data array-nya. Nama array-nya tadi adalah nilai. Indeks yang pertama, nilainya adalah 90, yang kedua adalah 85, yang ketiga 70, yang keempat adalah 65, yang kelima adalah 75. Ini untuk mengisi data si array. Kalau yang ini adalah untuk mencetak. Jadi, nanti pri nilai 1. Maka disini 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita coba jalankan. Oke. CLS, dim, nilai, jumlah, datanya 5. Kita ketikkan sini nilai, dalam kurung, indeks yang pertama, isinya adalah 90, nilai, indeks yang kedua, isinya adalah 85, kemudian nilai, urutun yang ketiga, adalah 70. Kemudian nilai, urutun yang keempat, isinya adalah 65, kemudian nilai, urutun yang kelima, isinya adalah 75. Nah, sekarang bagaimana untuk mencetak. Tadi kan sudah kita reaksikan, sudah kita isi, sekarang kita cetak. Print, nama variable-nya tadi nilai, urutunnya yang pertama. Satu, print, nilai, urutun yang ketiga, print, nilai, urutun yang keempat, print, nilai, urutun yang kelima. Nah, kita jalankan. Nah, hasilnya 90, 85, 70, 65. Tapi, bang, saya cuma mau menampilkan, contohnya, data yang kedua dan kelima saja boleh, makanya ini hapus. Contohnya, saya mau kedua saja dan kelima, bang, yaudah, kamu buat saja, print, 2, kemudian print, nilai, 5. Oke, hasilnya, 85 dan 75. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini tadi dia. Untuk yang tadi, yang mata kuliah, mkul. Oke, nama variable, kita deklarasikan dulu nama variable si re. Nama variable si re di sini adalah mkul. Tapi di sini pakai simbol dolar, karena tadi isinya adalah karakter. Karakter, jumlahnya setelahnya keempat. Nah, sudah kita deklarasikan, sekarang kita isi. Namanya adalah, jangan lupa pakai simbol dolar, ya. Namanya tadi adalah mkul, kan? Mkul, jangan lupa simbol dolarnya. Urutun yang pertama, jangan lupa pakai peti ganda. Isi yang pertama adalah bin, yang kedua algo, yang ketiga ppn, yang keempat larmn. Jangan lupa pakai simbol peti ganda. Nah, kalau tadi kan kita mencetak satu-satu. Nah, ada cara mencetak lebih cepat pakai perintah perulangan. Maka di sini kita pakai for, variable-nya a sama dengan 1. Tuh, 4. Kenapa 4, bang? Karena isi datanya adalah sebanyak m4. Oke, kemudian kita cetak mkul. Oke, nama area ini tadi mkul, kan? Dalam kurung a, a itu berarti jumlah perulangan yang tadi. Kemudian next. Sekarang coba kita praktekkan. Oke, sekarang kita deklarasikan dulu. Nama variable area-nya mkul, jangan lupa pakai simbol dolar. Jumlahnya sebanyak 4. Kemudian kita isi datanya mkul, pakai simbol dolar. Indeks yang pertama atau rusur yang pertama itu adalah bin. Jangan lupa pakai peti ganda karena dia adalah karakter string. Kemudian isi yang kedua, mkul string. Isinya adalah algo. Oke. mkul string 3 sama dengan ppn, mkul string yang keempat sama dengan pmn. Oke. 4A sama dengan... Bang, kenapa nih 4A-nya nggak pakai simbol dolar? Enggak lah, karena itu adalah angka. Perulangannya adalah angka. Jadi nggak perlu pakai simbol dolar ya. 4A 1, 2. Kan 4 yang kita cetak. Maka di sini kita ketikan adalah 4. Oke. Kemudian print nama variable rd-nya mkul string. Dalam kurung variable perulangannya adalah si... Nah, kemudian ada next. Sekarang kita jalankan start. Nah, muncul dia seperti itu. Oke. Nah, misalnya nih. Saya punya pertanyaan. Saya mau... Ketik kata... Saya punya huruf di sini 3 aja. B... O... Dan... H. Oke. Gimana? Jadi variable saya, contohnya cuma ada kata... Ini nama variable-nya adalah X. Oke. Nama variable rd-nya adalah X. Isinya cuma ada 3. B, O, dan H. Tapi saya mau kalian... Nanti print hasilnya jadi... Bo... Bo... Ho. Ini indeks yang pertama. Kedua. Dan ini adalah yang ketiga. Saya mau kalian ini cetak nanti hasilnya adalah Boboho. Tapi datanya itu cuma ada 3. B, O, dan H. Sementara yang kamu cetak ada 1, 2, 3, jadi 6. Gimana caranya, Bang? Oke. Sama-sama kita kerjakan. Nah, yang pertama. Oke. Kita buat dulu nama variable-nya adalah... Oke. Dim... X. Jangan lupa pakai simbol dolar karena isinya adalah... Huruf semua. Ada berapa banyak jumlah hurufnya? Ada 3 ya. B, O, H. Kemudian kita input. Apa aja? X dolar, variable yang pertama. Isinya adalah B. X string. Yang kedua, isinya adalah O. Yang ketiga, isinya adalah H. Oke. Saya mau cetak supaya jadi Boboho. B itu di indeks keberapa? Print, X string. B itu adalah di indeks yang pertama. Maka di sini 1. Ini cetak 1. Yang kedua itu adalah O. O itu di mana? Di 2 ya. Maka print, X dolar, indeks yang kedua. B lagi. B itu ada di indeks yang pertama. Maka print, X dolar, 1. Kemudian O lagi kan? O itu ada di indeks kedua. 2. Print, X dolar, 2. Kemudian ada H. H itu ada di mana? Indeks yang ketiga. Oke. Kemudian ada O. O itu ada di indeks yang kedua. Print. Oke. Sekarang coba kita jalankan. Nah hasilnya adalah Boboho. Sama ya. Kalau dia untuk ke samping, pakai aja di sini. Pakai titik koma buat di sampingnya. Oke. Supaya dia ke samping, tarak titik koma. Nah ini hasilnya. Jadi hasilnya adalah Boboho. Jadi untuk supaya jawabannya ke samping, jangan lupa kita buat pakai titik koma. Sekarang kita lanjut. The next topic. Saya punya project nih. Buatlah kode program dengan Ray untuk menampilkan tata berikut katanya. Di sini judulnya adalah daftar nama, daftar nilai mahasiswa. Amik Medikom. Jadi nanti namanya itu kita input satu-satu. Di sini yang pertama sampai dengan kelima. Oke. Nanti namanya bebas. Tapi yang kamu input itu nama, mata kuliah, nilai. Keterangannya nanti kita pakai decision. Jadi kalau nilainya di atas 75 itu lulus, di bawah 75 itu gagal. Nah, saya pastikan, saya pastikan ini keluar di ujian. Oke. Saya pastikan ini keluar di ujian semester. Seperti ini. Seperti ini, tapi bukan ini. Oke. Nah, kita kerjakan sama-sama. Oke. Nah, di sini sudah ada kode program yang saya buat. Tapi saya akan ketik ulang. Oke. Kita buat di sini nama variabelnya itu adalah. Oke, saya jelaskan dulu sebelum saya praktekan. Di sini, bang, kenapa dim 5 ada nama, ada makul nilai isinya 5. Maka nanti kan kita mengimput sebanyak 5 kali kan. Yang kita input tadi adalah nama, makul, dan nilai. Kalau keterangan, nanti kita input. Ini muncul nanti secara otomatis. Oke. Nah. Maka tadi yang kita input adalah nama, emata kuliah, emkul, dan nilai. Maka di sini, nama, emkul, dan nilai. Kita buat perulangan supaya kita bisa mengimputnya bolak-balik. Jadi 4A sama dengan 1, 5 yang kita input tadi apa? Ada nama, ada makul, dan ada nilai. Bang, kenapa ini dalam kurung A, A, A di sini? Ini adalah perintah perulangan. Perintah perulangan. Oke. Kemudian biasa di akhir dengan next. Ini adalah perintah untuk mengimput. Kalau tadi kan kita mengimput. Contohnya, nama array. Datanya apa ya kan? Nah, kita mengimput datanya bebas nanti. Maka kita gunakan perintah input di sini. Yang kedua, untuk menampilkan, kan print biasanya kan? Kita pakai sini print, CLS, print, berada judulnya. Ketikan yang ini, biasa. Kemudian, ini perintah untuk menampilkan yang tadi. Yang kamu isi ini. Jadi ini kode programnya. Jadi, apa yang kamu isi tadi di sini. Oke. Apa yang kamu di sini akan ditampilkan di sini. Udah ya? Oke. Nah, ini untuk apa bang? Ini untuk menguji yang tadi, keterangan tadi. Apakah dia lurus atau gak? Gagal. Oke. Maka nanti hasilnya seperti ini. Kamu input hasilnya muncul seperti ini. Sekarang coba kita praktekkan. Oke. CLS. Kemudian kita buat dim. Oke. Yang kita input tadi ada nama, string, jumlahnya sebanyak 5 ya. Kemudian ada mcul, string, sebanyak 5 juga. Kemudian ada nilai, 5. Oke. For A sama dengan 1, to, 5. Kemudian input. Masukkan nama. Oke. Nama variable tadi nama, string, dalam kurung A. Kenapa abang? Supaya dia ada perulangan nanti sebanyak 5 kali. Input. Masukkan. Apa ya tadi? Mata kuliah. Gak apa-apa, gak sama ya. Karena segala sesuatu yang di dalam peti ganda itu isinya B. Bebas. Oke. Input. Masukkan nilai. Nah, nilai gak pakai simbol dollar ya, karena dia angka. Di sini saya salah ya, ini bukan 5. Tapi adalah A. Oke, kemudian ada next, CLS. Kita buat sini print. Supaya ada judulnya. Kasih spasi-spasi berarti di tengah-tengah-tengah dia. Daftar nilai mahasiswa. Oke, print. Kasih disini. Spasi-spasi. Amik. Medicom. Oke. Biar cantik dia. Kemudian print. Supaya ada isinya garis-garis. Oke, print. Kita buat NO. Spasi. Mata kuliah. Spasi. Nilai. Spasi-spasi. Keterangan. Jadi itu spasi-spasi aja bang buat ya. Oke. Kemudian print. Petik ganda. Ikuti lagi. Nah, selanjutnya isinya. For A. Sama dengan 1. To 5. Ini locate untuk menentukan posisi ya. A tambah 5. Koma 1. Print A. Print A itu berarti nanti ada angka 1, 2, 3, sampai dengan 5 muncul secara otomatis. Oke. Locate A tambah 5, 5. Jadi nanti spasinya itu, namanya itu untuk si nama nanti dia jaraknya spasi-spasinya ke bawah. 5. Eh sorry. Spasi ke samping itu sebanyak 5 itu dia. Oke. Print. Nama. Nah, tadi nama variable-nya adalah nama. Nah, nanti dia kalau 5 makan, nanti dia itu ada di posisi ke 5. Sorry. 1, 2, 3. Oke. Kemudian. Locate A tambah 5. Jadi kalau tambah-tambah 5, A tambah 5 ini semua, berarti nanti spasi-spasinya itu tambah-tambah 5 ya. A dek ya. Kemudian A tambah 5, 25. Maksudnya 25 ini apa bang? Kamu hitung. Tadi kalau si A untuk nomor di sini 1. Kalau dia katanya 5, maka urutan ke 5. 1, 2, 3, spasi-5. Maka nanti di sini kira-kira nama. Kalau dia tadi 25, hitung lagi. 1, 2, 5, spasi-spasi ke samping. 25. Maka nanti di sini contohnya adalah. Nah, kita print untuk siapa? Si makul string. Oke. Kemudian di sini ada. Rokit. A plus 5, 45. Nah, ini nanti di spasi 45 itu untuk siapa? Keterangan tadi ya. Eh, sorry. Untuk nih. Nilai. Oke. Nah, tadi ada kode program selanjutnya. Ini ada pengujian. Jadi pada saat dimasukkan nilainya, apakah nilainya ada 75 yang akan dia lulus? Ini nggak perlu lagi ya bang jelaskan. Jika nilai. Nilai. Nilai tadi di variable A ya. Di atas sama dengan 75. Dan. Atau maka jawabannya di cat string. Sama dengan lulus. Jadi penampung jawabannya keterangan itu ada di variable cat. Jika tidak di atas 75. Maka jawabannya adalah sini cat string. Sama dengan gagal. Pakai endif. Kita cetak. Locate A tambah 5. Koma 5 per 5. Oke. Print. Cat string. Kemudian. Next. Print. Pakai simbol ini. Biar nanti di bawah itu ada garis-garis. Oke. Sekarang coba kita jalankan. Nah jadi kita masukkan nama itu sebaiknya lima kali. Contohnya namanya adalah si Agung. Mata kuliah adalah Ki Basic. Nilainya adalah 90. Kemudian namanya si Susi. Nilai mata kuliah adalah PPN. Nilainya 70. Kemudian kita masukkan lagi namanya adalah si Iqbal. Oke. Mata kuliah contohnya Bin. Bahasa Inggris. Nilainya adalah 75. Kemudian namanya si Ucok. Mata kuliah adalah A Agama. Nilainya 90. Kemudian namanya si Tagor. Mata kuliahnya adalah contohnya adalah PPKN. Dan masukkan nilainya adalah 65. Kita enter. Maka dia muncul seperti ini. Oke. Bang. Kenapa di situ mata kuliahnya nggak nampak? Iya kan? Dan namanya itu kok kurang ya? Tadi kita buat posisinya kelima. Nah. Kalau nilainya itu terampu jauh ke kanan ya. Keterangannya udah pas. Oke. Keterangannya udah pas. Nilainya juga terampu ke kanan. Nilainya kurang ke kanan ya. Oke. Yang ini maksud abang. Coba kamu lihat. Karena nama itu tadi si Agung, si Susi kurang ke kanan ya. Kita spasinya. Tadi kita buat lima. Maka kita buat contoh yang di spasi ke tujuh aja. Kalau nilai itu terampu ke kanan. Kita kurangi contohnya satu. Tadi nilai. Di sini. Nilai 45. Kita kurangi contohnya itu adalah 43. Kalau tadi nama di posisi kelima. Kita buat itu di. Apaan? Tadi makul nggak nampak ya. Kan nggak ada. Tadi abang bilang makul. Tapi. Nah. Di sini salah. Abang buat variabelnya makul. Seharusnya m. M cool ya. Ini kita buat di sini. Kita jalankan. Nah. Kita ganti lagi namanya. Si Susi. Mata kuliahnya Bin. Kita buat di 90. Namanya si Aldi. Kita ganti lagi ya. Soalnya saya nggak ingat. Oke. Oke. Ini algoritma. Nilainya adalah 80. Kemudian namanya si Budi. Mata kuliahnya PPN. Nilainya adalah 75. Oke. Masukkan nama. Contohnya si. Oke. Si. Teddy. Sorry yang namanya. Saya karang-karang. Agama. 95. Kemudian. Sampai yang kelima ini. Siapa ya. Cijek. Belajar bahasa Inggris. Di lapat. 90. Kita enter. Nah. Muncul seperti ini. Nah. Tadi kan namanya kan. Tadi dia. Bungk posisinya 5. Sekarang abang tambahin tadi jadi 8. Maka dia. Jadi spasinya itu. Jadi nanti dia tercetak di. Kelapan. Tadi nilai kan. Dia terampok ke kanan. Abang kurangi dia 2. Maka hasilnya jadi seperti itu. Oke. Nah sekianlah pelajaran kita dedik untuk hari ini. Silahkan kamu catat. Kalau ada pertanyaan. Boleh bertanya sama abang. Nah pelajaran kita hari ini cukup membuat seperti ini. Nanti di ujian. Ini ada. Saya keluarkan di soal. Ujian seperti ini. Tapi bukan seperti ini contohnya. Bisa lebih mudah. Bisa lebih sulit. Tapi seperti inilah model-modelnya. Oke. Tetap jaga kesehatan. Silahkan dicatat. Ada pertanyaan. Boleh tanya sama saya. Tetap semangat. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Thank you. Bye bye. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.